Sejak pagi, Muhammad Amdari, 32 tahun, sudah bersiap-siap menggunakan seragam pilot untuk bekerja. Tak ketinggalan, pin nama dan kartu pekenal terpasang di seragamnya. Eits, tapi pria yang akrab di Sapa Hari Jamul ini bukan hendak mengembudikan pesawat ya, telainkan odong-odong. Ya, pria warga Tangerang Selatan ini rela berpakaian menarik demi menarik perhatian pelangganya, terutama anak-anak. Sejak 9 tahun silam, berapa enam orang-anak ini mengoperasikan odong-odong setiap pagi dan sore dengan berkeliling kampung di kawasan Cipuka, Tangerang Selatan, Bantai. Pakaian nyentrik alat pilot ini dipilih karena sejak kecil, Amdari bercita-cita bisa mengemudikan pesawat terbang. Sementara, odong-odongnya dilengkapi dengan konsistem serta layar TV untuk menghibur anak-anak. Agar mudah dikenal di kalangan anak-anak pada khususnya dan mempunyai ciri khas tersendiri. Alhamdulillah, respon dari penumpang positif dan ada juga beberapa yang sempat gak nyangka kalau saya ini narik odong-odong, bawa saya penampilan. Sempat juga ada yang beranggapan setelah saya selesai kerja, langsung narik tanpa lepas atribut, padahal emang ini profesi saya. Setiap hari, Bang, kalau misalnya Bang Ari gak narik nih, saya WA. Bang Ari, jam berapa? Udah jalan belum? Kalau gak jalan enak saya nangis. Berarti anaknya nanungin-odong-odongin. Iya, udah langganan banget dah. Sebagai pengemudi odong-odong, Ari mengutamakan keselamatan pelanggannya saat berkendara. Ia pun rutin mengecek kendaraannya ke belakang. Meski odong-odong bukan miliknya, Ari bersyukur masih bisa bekerja dan disenangi anak-anak sejutan. Dari Tangerang Selatan, Bantan, Gunung Purnomo, INEWS, Mulaporkan.